Intro Adapun Yaakub, ia diam di tanah kanaan. Keterunan Yaakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan drama. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kau mimpikan ini, tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian, datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegor oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Nosahkan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Maka Yusuf menyusu saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembeli seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah Maha Indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yaakob memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Pinatang buah setelah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potiphar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Terima kasih telah menonton!